Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu ampun sahabat deonsu ada sebuah kisah lucu dan bikin ngakak dan tentu saja sukses untuk menghibur kita sebagai penggemar kisah lucu yang dibagikan oleh bunda sarwenda mengenai tabiat dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh trio onsu kita bisa simpulkan bahwa bunda sarwenda selalu memperhatikan nikah laku dari ketiga anak-anaknya bunda gak hanya sekedar memperhatikan onyu, bunda juga gak hanya sekedar memperhatikan cici talia ataupun si bontot tapi semua diperhatikan, makanya bunda bisa tahu kebiasaan-kebiasaan unik dari mereka nah inilah postingan terbaru dari bunda sarwenda yang bikin ngakak itu captionnya ini di pagi hari ya, sesaat sebelum mereka berangkat ke sekolah ekspresi cici talia semangat gitu ya untuk ke sekolah tapi berbeda dengan si bontot alah tertidur di meja makan siapa yang setiap pagi ceritanya beda kalau cici si semangat pagi dan niat si ngantuk setiap pagi onyu, si bikin rambut gak selesai-selesai kalau kamu apa? itu caption dari bunda sarwenda curhatan bundanya Trio Onsu di pagi hari gemes banget si sulung yang gak selesai-selesai bikin rambut si anak tengah yang penuh semangat si bontot yang selalu terlelap di dapur bunda sampai ngakak membalas komentar dari salah satu penggemar selalu gemes bun sama Trio Onsu drama pagi dimulai ya bun dinikmati saja bun pasti kangen kalau mereka sudah dewasa betul dijawab oleh bunda sarwenda onyu si bikin rambut gak selesai-selesai itu adalah kebiasaan unik dari veteran putra Onsu sepertinya bunda sudah pasrah aduh terserah onyu deh mau ngapain aja penting waktu berangkat ke sekolah gak telat dan memang onyu kalau berangkat ke sekolah itu gak pernah telat malah merupakan salah satu siswa yang datangnya paling awal Reryuhan tiap pagi ya bun akan jadi cerita kelak ketika mereka besar nanti hahaha ngajak onyu si bikin rambut gak selesai-selesai tapi hasilnya onyu selalu keren bunda gak apa-apa nyu bikin rambutnya lama juga ngantuk aja mukanya maminya bikin gemes drama pagi-pagi semua pasti punya cerita yang berbeda momen yang gak akan bisa diulang kembali kelak semua akan jadi cerita indah yang tak terlupakan semangat untuk semua bunda-bunda yang hebat selalu ada cerita di setiap paginya udah pasti itu selalu ada cerita selalu ada drama yang dibikin oleh Trio Onsu kalau anakku udah SMP lama ngaca rapihin baju dulu semprot deodoran semprot parfum terus ngaca lagi ya ampun si bikin rambut gak selesai-selesai padahal dia mah kerennya malah kalau rambutnya lagi basah curhatan bunda tersayang dari Trio kucil kesayangan yang bikin gemes si sulung yang gak selesai-selesai bikin rambut anak tengah penuh semangat gitu ya kalau si bontot terlelap tidur di dapur tinitas pagi yang sama tapi indah kelak untuk dikenang bunda karena rambut adalah segalanya bagi onyu betul sekali jadi setiap dari kita setiap individu ya punya kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita tuh menjadi hal yang patent dan tidak bisa diganggu-gugat dan onyu disini sangat concern soal rambutnya karena memang rambut itu bisa mengubah wajah dari seseorang menjadi lebih bagus dan onyu tahu bagaimana agar looksnya itu jadi keren sama tetap saling menyayangi satu dengan yang lainnya selalu seru ya bun nanti buat cerita mereka setelah besar Nia masih ngantuk pagi-pagi udah dibangunin buat sekolah semangat Mami anak pintar kasian banget ya Mami Nia sebenarnya Mami Nia ini masih ngantuk mungkin karena tidurnya agak telat atau karena memang sudah menjadi kebiasaan dari Mami Nia tapi nanti seiring berjalannya waktu Mami Nia sudah pasti akan bisa mengubah pola hidupnya part onyu bikin ngakak betul sekali kalian bisa bayangkan ya pada saat onyu dipanggil oleh bunda onyu ayo sarapan tapi onyu masih sibuk untuk benerin rambutnya gemes ya sama si sulung yang bikin rambut gak selesai-selesai yang tengah semangat dan selalu sweet si bontot yang selalu bikin geregetan setiap orang yang melihatnya pengen dicubit pipi gemesnya itulah emak-emak setiap paginya dengan segala drama anak-anak sebelum berangkat ke sekolah kalau aku si sulung yang masih ngantuk-ngantuk dan si kecil yang semangat kebalik kita bun jadi setiap anak-anak itu mempunyai tabiat ataupun kebiasaan yang berbeda-beda ya dan kita bersyukur disini bunda sarwenda selalu membagikan cerita tentang trionsu jadi kita juga lebih tahu banyak tentang mereka bunda sarwenda power of mak-mak bunda adalah energi buat anaknya salut pun meskipun dengan segala keriwehan bunda masih tetap smart betul sekali bunda sarwenda ini benar-benar menginspirasi menghadapi tiga orang anak dengan sikap jabiat kebiasaan yang berbeda-beda itu susah tapi disini bunda sarwenda bisa menempatkan dirinya dengan penuh ketenangan menghadapi anak-anaknya ini dari dulu ya nyok rambut it's number one kalau udah rapi gak boleh satu yang boleh menyentuh rambutnya stressnya emak-emak biasanya ada di pagi hari kalau anaknya manis-manis gak masalah tapi kalau anaknya punya masalah di pagi hari dunia rasa kaya mau kiamat tapi itulah serunya menjadi seorang ibu ya kenangan-kenangan indah yang mereka alami ketika anak-anak masih kecil akan mereka rindukan nanti ketika anak-anak sudah dewasa dia masih ngantuk gemesin banget tapi jujur keren banget loh bunda pagi di unsu kalau ayah gimana bun kalau ayah itu jam 4 atau jam 3 kadang sudah bangun sudah mandi sudah prepare untuk live jualan di salah satu aplikasi jadi setelah itu bunda sarwenda mengajak airuban untuk sarapan bersama sebelum akhirnya airuban mengantarkan cici talia dan mami niya ke sekolah dan biasanya selalu ada perpisahan juga dengan onyok ketika mereka akan berangkat ke sekolah airuban disini merupakan sosok yang keras yang luar biasa segala macam cara dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jangan ditanya deh soal airuban benar-benar panutan mami niya sudah tidak mau dipanggil mami terus apa ya tante gemesin mami niya sudah tidak mau lagi dipanggil mami niya bahkan kemarin kokonya dimarahin pada saat mereka sedang berenang bersama lumba-lumba jangan panggil lagi mami niya panggil si bontot jadi kalau kalian panggil mami niya jangan mami niya lagi tapi si bontot demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya